Komisi Yudisial menyatakan siap membantu Mahkamah Agung memberantas mafia kasus Maklar Kasus yang marak bermain di ranah peradilan. Pemberantasan Maklar Kasus bisa berjalan dengan baik jika kolaborasi antara tiga lembaga MA, KY, dan KPK dengan mengoptimalkan kewenangan masing-masing memiliki kewenangan pengawasan secara internal sedangkan KY selaku pengawas eksternal dan KPK memiliki kewenangan pencegahan maupun penindakan. Yang harus kita andalkan untuk kemudian membenahi atau melakukan berbagai perubahan tetapi juga KY selalu bersedia dan selalu siap untuk kemudian bekerjasama dengan MA dan juga tentu saja KPK. Nah apabila ketiga lembaga ini dan lembaga-lembaga lain hand in hand, bekerjasama untuk kemudian melakukan langkah-langkah konkret guna ya menekan dan sebisa mungkin memberantas ya maklar perkara, judicial corruption itu saya rasa dampaknya akan signifikan. MA kan punya kewenangan untuk mengawasi pegawai ya kan secara internal. Kemudian KPK sebagai lembaga penegak hukum punya berbagai kewenangan ya baik pencegahan maupun penindakan yang tidak dimiliki oleh KY maupun MA. Sementara KY merupakan lembaga pengawas eksternal yang fokus pada hakimnya kemudian kami bisa lebih objektif, berjarak dan bisa lebih terjadi.